Selamat sore peserta PKPA Pradi Saiden Pasar Selamat datang pada acara yang sekarang akan kita lalui bersama Demikian juga kepada saudara-saudara yang ada di studio Selamat sore Dan juga kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun Saudara-saudara bisa mengikuti acara kita pada sore hari ini Pada sore hari ini kita akan dalam pendidikan khusus PKPA ini Kita sekarang akan memasuki acara yaitu hukum acara peradilan niaga 2 Yang nantinya akan disajikan oleh Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH Dimana beliau adalah kurator pertama di Bali Makanya saudara-saudara sangat beruntung sekali Pada sore hari ini bisa ketemu sama beliau Walaupun kita lewat media online seperti itu saudara-saudara Ada pun CP beliau adalah beliau S1nya tamatan di Udayana Yang kedua S2nya juga tamatan Udayana Demikian juga S3nya juga di Udayana Ini cinta sekali sama Udayana ini Baiklah beliau juga pengurus kurator yang di pusat Beliau juga pengurus peradi saya di pusat dan juga di Denpasar Demikian beliau adalah kurator Seperti yang saya sampaikan tadi kurator pertama di Bali yaitu tahun 2005 Mungkin belum ada kurator pada saat itu Dimana pertama kami di kantor kami itu ketemu dengan Bapak Suandi Alim dan Hariponto Beliau yang memperkenalkan kami dengan hukum acara niaga ini Sehingga beliau mengikuti pendidikan kurator pada saat itu yaitu 2005 Baiklah beliau juga pemakalah di berbagai seminar Baik nasional maupun internasional Dan pengajar di UMCC Udayana dan juga di Warmadewa Kemudian beliau juga ahli tim ahli Bapenda Badung bagian kepailitan Agar tidak banyak menyita waktu mungkin demikian dulu Saya perkenalkan beliau mungkin untuk lebih lanjut Mungkin nanti pada sesi tanya jawab kita bisa lebih lanjut Baiklah Ibu Doktor silahkan menyajikan hukum acara peradilan niaga 2 Terima kasih Beri aplaus dulu kepada moderator kita Luar biasa Ibu Madenardi adalah partner kami di Arjayi Umi Martina & Partner Beliau adalah advokat senior Jadi kalau beliau cuma tidak punya listen kurator saja Sebenarnya beliau juga paham betul dan mengerti betul hukum acara pengadilan niaga Kenapa? Karena beliau adalah asisten kurator Jadi beliau itu berpengalaman sebagai pemohon Itu seperti itu Jadi beliau juga punya kantor hukum sendiri Nardi & Partner jadi disamping associate juga punya kantor sendiri Nah jadi itulah kami dan Bu Putu Sawitri juga pengurus adalah Tim work kami di AUM Law Office Jadi banyak sekali tim work kami mungkin sudah ada Berapa ya? 50 lebih lawyer di kantor kami yang lahir dari tim AUM Mungkin lebih ya Nah nanti kami akan apa Suatu saat kami akan reuni AUM Kalau sudah anggotanya mendekati AK100 Nah jadi bersyukur sekali Di Bali ini Bapak Ibu ikut pelatihan di Peradi Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Karena kebetulan saya sebagai ketua panitia Kami sudah berjalan 5 periode Bapak Ibu sekarang yang periode kelima Jadi dari periode 1 sampai periode 5 itu selalu ada inovasi Perubahan Tentunya yang lebih baik yang menuju kesempurnaan Karena kita bukan rokok sempurna Jadi kita belajar untuk menjadi sempurna Jadi hukum acara pengadilan niaga itu Saya akan lebih Karena waktu kita singkat ya Biar tanya jawabnya lebih banyak ya Kalau undang-undang itu basicnya Dasar hukumnya adalah undang-undang kepailitan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Nah itu undang-undangnya Terus kemudian juga Undang-undang kepailitan ini Menganut asas integrasi Nah itu tesisnya Ibu Nardi Selalu diskusi seperti itu Asas integrasi itu adalah Hukum formal dan hukum materialnya Diatur dalam satu undang-undang Jadi seperti itu Jadi jangan sampai rekan-rekan nanti Rekan-rekan calon advokat Saya panggil rekan-rekan ya Kalau Bapak Ibu nanti kita jauh sekali Karena sebentar lagi rekan-rekan ini Setelah mengikuti pelatihan PKPA Kita akan mengikuti Langkah berikutnya Step berikutnya yaitu Ujian advokat Jadi dalam kesempatan ini Karena saya ketua panitia Jadi rekan-rekan bisa berdiskusi Dan bisa bertanya Bagaimana tips untuk Lulus ujian advokat Seperti rekan-rekan terdahulu Lima angkatan terdahulu ya Jadi tanya jawabnya bukan saja Tentang hukum acara kepailitan Dan apabila tanya jawab nanti Ada yang ingin ditanyakan Bisa email ke email saya Bisa WA juga ke WA saya Dengan catatan dalam kurung Ada peserta PKPA Karena kalau mau konsultasi kepailitan Bukan peserta PKPA Atau bukan mahasiswa saya Itu ada konsultasi P Bisa tanya Bu Nardi Juga bisa tanya Bu Putu Sawitri Itu kami minimal konsultasinya Lima juta per jam Nah jadi Bapak Ibu Kalau sudah jadi advokat nanti Kalau ada orang mau konsultasi kepailitan Jangan bilang tidak bisa Bilang bisa Janji konsultasi Janji dengan kami Kami yang kasih konsultasi Kami yang charge 5 juta Bapak Ibu bawa klien Saya kasih 1 juta Juga bisa belajar Itu namanya teamwork Nah tujuannya Organisasi associate seperti itu Dan saya ingin memberikan sharing Bukan ngajar ya Saya sharing ilmu disini Semua sudah tahu Undang-undang itu Waktu kita Yang kuliah S1-nya Setelah tahun 2004 Itu sudah ketemu Dengan undang-undang kepailitan Tapi yang S1-nya Sebelum 2004 sudah tamat Itu belum ketemu Nah jadi Belum diajarkan Undang-undang kepailitan Mata kuliah hukum kepailitan Belum masuk ke dalam kurikulum Sehingga perlu pendalaman Lebih dalam lagi Nah seperti itu Jadi hukum kepailitan itu Adalah ada asas integrasi Dimana hukum acara Hukum material Dan hukum formalnya Diatur dalam satu undang-undang Jadi itu perlu diketahui Dan undang-undang kepailitan Merupakan leg spesialis Daripada kitab undang-undang Hukum perdata Jadi rumahnya Rumah undang-undang kepailitan itu Asalnya orang tuanya Bapak ibunya itu Kitab undang-undang Hukum perdata Nah apabila di undang-undang Kepailitan Yang tidak diatur Itu nanti larinya Ke hukum Hukum perdata Dan hukum acara perdata Nah seperti itu Jadi bapak ibu Nanti rekan-rekan Bisa tahu seperti itu Dan yang paling penting juga Rekan-rekan ketahui Kenapa Kami sebagai kurator Jadi sedih sekali Jangan sampai Bapak ibu Rekan-rekan setelah menjadi advokat Dipermalukan oleh klien Jadi itu yang paling menyedihkan Kenapa Seperti itu Karena banyak sekali advokat Yang pura-pura tidak paham Pura-pura tidak mengerti Pura-pura tidak tahu Bahwa putusan pailit itu Bersifat serta-merta With per barbit forat Artinya putusan pailit itu Adalah putusan yang dapat Dijalankan terlebih dahulu Meskipun ada upaya hukum Nah itu yang perlu Apa upaya hukum Dalam undang-undang kepailitan Dalam undang-undang kepailitan Upaya hukumnya adalah Kasasi Dan upaya hukum Biasanya kasasi Ke mahkamah agung Dalam waktu 8 hari Jadi saya ngajarnya mungkin Ini ya Nanti materi bisa dibaca Dan upaya hukum Luar biasanya adalah Mengajukan peninjauan kembali Itu ada jangka waktunya Apabila hakim Salah menerapkan hukum Itu waktunya 30 hari Apabila ditemukan Nopum baru Itu waktunya 180 hari Itu sudah ada di undang-undang Itu yang wajib diketahui Oleh para advokat Itu yang penting-penting Yang saya sharing Karena apa Jangan sampai Rekan-rekan sudah menjadi Advokat Mendampingi debitur pailit Atau mendampingi Termohon PKPU Atau mendampingi kreditur lain Bisa juga mendampingi kurator Karena saya sebagai kurator Kalau saya digugat oleh debitur Meskipun saya bisa Datang ke pengadilan Saya tidak mau Saya harus diwakili oleh advokat Jadi Undang-undang kepailitan Satu-satunya undang-undang Yang menghormati profesi advokat Dan mewajibkan Beracara itu Didampingi advokat Itu pasal 7 Rekan-rekan bisa Nanti baca-baca Undang-undang kepailitan Karena Kalau kita mau sidang Di pengadilan negeri Di luar Pengadilan niaga Itu Prinsipal bisa datang sendiri Bisa sidang sendiri Tidak wajib Tidak ada undang-undang Yang mewajibkan Untuk didampingi Advokat Bahkan Di pengadilan negeri Itu berlaku Kuasa khusus Kuasa insidentil Di pengadilan niaga Tidak berlaku Kuasa insidentil Seperti itu Karena Kuasa insidentil Hanya berlaku Untuk mendampingi Prinsipal Untuk mewakili Prinsipal Tetapi tidak Tapi wajib didampingi Oleh advokat Jadi disanalah Satu-satunya Undang-undang Yang Menghargai Profesi advokat Jadi disana Kalau namanya Sengketa bisnis Jadi kalau rekan-rekan Mau jadi advokat Kenapa saya Tidak takut Mengajar rekan-rekan Untuk jadi pintar Untuk jadi advokat Yang baik Karena apa? Karena rekan-rekan ini Bukan hanya saingan saya Tapi rekan-rekan Adalah network saya Di kemudian hari Kalau saya jadi kurator Itu kemarin Ada pengalaman Itu kepailitan Hotel Aston Dan pasar Itu krediturnya 350 Berapa advokat Yang diperlukan Dalam satu perkara Kepailitan Nah seperti itu Jadi kita harus kreatif Tapi jangan Tanda kutip Jangan yang negatif Kreatif Mencari peluang Untuk mendampingi klien Jadi kreatif Menciptakan peluang Karena Sekarang banyak sekali Advokat ya Nah jadi Advokat itu Perlu punya spesifikasi Nah lebih baik Kita advokat itu Harus punya spesifikasi Memang seperti itu Nah kalau nanti Kepailitan itu Kalau jadi kurator Kurator itu adalah Di undang-undang Kepailitan Ada pasal 70 Dijelaskan Siapa itu kurator Kurator itu Ada balai harta peninggalan Ada juga Kurator orang perseorangan Orang perseorangan itu Ada persyaratannya Ada warga negara Indonesia Bla 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 Sarjana hukum Sekarang dipersyaratkan advokat Baru bisa pendidikan Kurator Karena apa Karena kurator itu Harus mengerti Hukum acara Bagaimana Kalau tidak advokat Mau jadi kurator Tidak mungkin bisa Nah seperti itu Kurator itu Tugasnya mengurus Dan membereskan Harta pailit Dalam kepailitan Dalam PKPU Namanya pengurus Pengurus itu Adalah mengurus Harta debitur Bersama-sama Dengan termohon PKPU Debitur termohon PKPU Jadi undang-undang kepailitan Itu filosofisnya Adalah penyelesaian Utang-piutang Nah dan Kalau Rekan-rekan Mendampingi Klien di undang-undang Kepailitan Waktunya juga singkat Artinya efektif Dan efisien Penyelesaiannya Karena Permohonan Pailit Yang diajukan Oleh pemohon Pailit Setelah sampai Di pengadilan Niaga Itu 60 hari Sejak permohonan Sudah didaftarkan Itu sudah harus Diputus oleh pengadilan Jadi kalau Rekan-rekan Mendampingi Debitur Pailit Atau menjadi Pemohon Pailit Lawyer P tahap pertama 60 hari Sudah selesai Senang sekali Kan Nah Setelah putusan Pailit Nanti apabila Pailit Akan ditunjuk Dan diangkat Kurator dan Hakim pengawas Nanti baru Masuk ke Proses kedua Proses Yang Bekerjanya Kurator Jadi kita Di sini Belajarnya Dari permohonan Pailit Sampai putus Itu namanya Hukum acara Pengadilan Niaga Nah Bagaimana Permohonan itu Diajukan Apa syaratnya Permohonan Pailit Di undang-undang Kepailitan Sudah ditentukan Pasal 2 Ayat 1 Syarat Seseorang Atau badan hukum Dapat Diajukan Dimohonkan Pailit Apabila Mempunyai Dua utang Salah satu Dua kreditur Salah satu utangnya Sudah jatuh tempo Dan dapat Ditagih Dan permohonan Pailit ini Harus bersifat Sumir Sederhana Jadi Apabila Rekan-rekan Nanti Menjadi Advokat Pendamping Daripada Debitur Ataupun Kreditur Karena permohonan Pailit Dapat Diajukan Volontair Oleh Debitur Dapat Juga Diajukan Oleh Kreditur Atau Beberapa Kreditur Nah Jadi Karena Dia minimal Punya Dua utang Satu Utangnya Sudah Jatuh Tempo Dan dapat Ditagih Nah Itu Konsep Dasar Dan Perkaranya Harus Sederhana Sumir Jadi Kalau Perkaranya Ribet Itu Pasal 8 Ayat 4 Tidak Terpenuhi Permohonan Pailit Tidak Bisa Dikabulkan Nah Sekarang Itu Tentunya Bagaimana Persyaratan Untuk Dapat Mengajukan Pailit Berikutnya Itu Masing-masing Pengadilan Petunjuk Mulai Ada Buku Petunjuk Ada SOP Di setiap Pengadilan Seperti itu Dan SOP Itu Berubah-ubah Sesuai Dengan Keputusan Sesuai Dengan Sema Surat Edaran Makam Agung Nah Jadi Kita Harus Mengikuti Apa Saja Yang Dipersyaratkan Permohonan Pailit Itu Biasanya Ditanda Tangani Oleh Pemohon Pailit Prinsipal Dan Advokat Wajib Itu Ditanda Tangani Di undang-undang Kepailitan Ada dua Ada Kepailitan Ada PKPU Nah Apabila Rekan-rekan Memohon Pailit Itu Kalau Rekan-rekan Mendampingi Kreditur Ataupun Debitur Kreditur Kalau Kepailitan Itu Dimohonkan Oleh Kreditur Debitur Itu Bisa Mengajukan PKPU Nah Jadi Itu Kami Ajarkan Kepada Anak-anak UMCC Saya Jadi Anak-anak UMCC Saya Itu Nanti Dia Menjadi Advokat Yang Handal Karena Dia Juara Satu Nasional Juara Satu Berkas Juara Satu Sidang Jadi Dia Mengerti Betul Nah Seperti Itu Apabila Seseorang Atau Badan Hukum Diajukan Dimohonkan Pailit Debitur Dapat Mempunyai Hak Untuk Mengajukan Menangkisnya Dengan PKPU Dia Dimohonkan Pailit Dia Bisa Menangkis Dengan Catatan Dia Membuat Rencana Perdamaian Mengajukan Rencana Perdamaian Apabila Termohon Pailit Yang Dimohonkan Pailit Memohon PKPU Menangkis Dengan PKPU Maka Permohonan Pailit Tidak Diperiksa Diperiksa Dulu Permohonan PKPU Nah Apabila PKPU Itu Ini Akan Lari-lari Karena Seperti Itu Apabila Permohonan PKPU Itu Dimohon Oleh Debitur Sehingga Itu Tiga Hari Setelah Permohonan Wajib Dikabulkan PKPU Apabila Permohonan PKPU Dimohonkan Oleh Kreditur Itu 20 Hari Sudah Wajib Dikabulkan Namanya PKPU Sementara PKPU Sementara Jangka Waktunya 40 Hari 45 Hari Sorry Nah Dalam 45 Hari Di sana Apabila Permohonan Yang Di Ajukan Oleh Debitur Dimohonkan Pilot Terus Dia Menangkis Dengan PKPU Putusannya Itu Putusannya PKPU Karena Dikabulkan PKPU Tidak Diangkat Kurator Yang Diangkat Pengurus Nah Kurator Itu Namanya Pengurus Dalam PKPU PKPU Pertama Itu Namanya PKPU S PKPU Sementara Waktunya 45 Hari Dalam Jangka Waktu 45 Hari Debitur Diberi Kesempatan Untuk Menawarkan Rencana Perdamaian Kepada Para Kreditur Nah Apabila Rencana Perdamaian Yang Ditawarkan Oleh Debitur Diterima Oleh Disetujui Dan Diterima Oleh Para Kreditur Dan Disahkan Dihomologasi Oleh Hakim Pengawas Maka Debitur Tidak Pilot Maka Debitur Akan Akan Diberikan PKPU Dia perdamaian Selesai Dengan Perdamaian Yang Dihomologasi Seperti Itu Tetapi Apabila Setelah 45 Hari Belum Bisa Diselesaikan Apabila Diberikan Kesempatan Oleh Para Kreditur Untuk Debitur Memperpanjang Waktu PKPU Itu Diperpanjang Penundaan Perpanjangan PKPU Sampai Diberikan PKPU Tetap Sampai Waktunya Maksimal 270 Hari Nah Nah itu Jadi Disanalah Rekan-rekan Bekerja Jadi Kalau Rekan-rekan Bekerja Memohon Pilot 60 hari Sudah Putus Tapi Setelah Putus Untuk Selesainya Kepailitan Dalam Proses Kepailitan Kurator Bekerja Sampai Pemberesan Sampai Pembubaran Perusahaan Sampai Pemberesan Sampai Pembayaran Kepada Penyelesaian Kepada Para Kreditur Itu Undang-undang Tidak Menentukan Batas Waktunya Tentatif Dan Tergantung Daripada Tingkat Kesulitan Dan Kompleksitas Kurator Dalam Bekerja Karena Tidak Ada Pekerjaan Kepailitan Yang Sederhana Putusannya Permohonannya Sederhana Setelah Diputus Sederhana Tapi Setelah Bekerja Itu Tidak Ada Yang Sederhana Selalu Waktunya Panjang Seperti Itu Jadi Lebih Dari Setahun Biasanya Seperti Itu Jadi Nanti Kepailitan Apabila Dia sudah Pailit Putusan Pailit Itu Bersifat Serta Merta With Perbar Bits Porat Jadi Jangan Sampai Rekan-rekan Nanti Setelah Menjadi Advokat Mendampingi Debitur Pailit Seperti Pengalaman Kami Debitur Pailit Kami Bilan Kepailitan Apa Saya Tidak Pailit Oh Ya Kalau Gitu Kita Tidak Usah Berdebat Debitur Pailit Tentu Tidak Ada Yang Kooperatif Orangnya Sudah Sakit Karena Sudah Diputus Pailit Kita Harus Mengerti Kita Tidak Perlu Berdebat Nah Bersyukur Rekan-rekan Tidak Bertemu Yang Begitu Karena Rekan-rekan Bukan Kurator Tapi Rekan-rekan Akan Bertemu Yang Begitu Sebagai Klien Akan Memaksa Rekan-rekan Dipermalukan Dibuat Bodoh Disuruh Mengugat Disuruh Konsultasi Dulu Ke Saya Bayar 5 Juta Baru Saya Ajarkan Sekarang Kita Belajar Hukum Acaranya Dulu Seperti Itu Akibat Hukum Kepailitan Apabila Sudah Ada Putusan Pailit Itu Sita Umum Terhadap Harta Debitur Pailit Kepailitan Adalah Terhadap Harta Debitur Yang Ada Maupun Yang Akan Ada Di Kemudian Hari Dalam Jangka Waktu Kepailitan Akibat Hukum Pasal 21 Pasal 21 Itu Harta Kekayaan Debitur Semua Harta Kekayaan Debitur Terus Yang Kedua Pasal 24 Yaitu Debitur Demi Hukum Kehilangan Haknya Untuk Menguasai Dan Mengurus Kekayaannya Yang Termasuk Dalam Harta Pailit Sejak Tanggal Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan Nah Sejak Dia Diputus Pailit Dia Sudah Tidak Punya Hak Lagi Apabila Debitur Pailit Dan Apabila Rekan-rekan Mendampingi Debitur Pailit Apabila Nanti Harus Diingatkan Debiturnya Apabila Debitur Pailit Melanggar Pasal 24 Ayat 1 Dan Pasal 21 Tadi Itu Ada Kurator Kurator Bisa melakukan tindakan Hukum Dengan Membuat Laporan Polisi Ke Kepolisian Terdekat Di wilayah Hukum Debitur Pailit Seperti itu Nah Itu Disana Juga Kalau Rekan-rekan Sebagai Advokat Banyak Sekali Kalau Kuratornya Melaporkan Membuat Laporan Polisi Rekan-rekan Mendampingi Debitur Minta Kuasa Baru Kalau Minta Kuasa Baru Ada V Baru Nah Jadi Di Kepailitan Itu Tempatnya Surat Kuasa Baru Dan V Baru Itu Tergantung Rekan-rekan Nah Karena Saya dulu Bu Putu Sawitri Sahabat Saya Waktu Baru Pertama Mau Jadi Advokat Saya Tanya Gajimu Berapa Karena Kita Sahabat Nah Kalau Mau Jadi Advokat Pertama Jadi Advokat Tidak Dapat Uang Karena Tidak Ada Klien Yang Percaya Dengan Kita Terus Ada Magang Orang Tidak Mau Pekerjaannya Diambil Advokat Magang Kalau Ada Orang Yang Punya Masalah Kira-kira Percaya Tidak Dia Pekerjaannya Diambil Advokat Yang Tidak Yang Tidak Sudah Senior Nah Seperti Itu Itulah Kendala Advokat Baru Sehingga Perlunya Asesir Tempat Berorganisasi Tempat Belajar Bersama Tempat Teamwork Melakukan Pekerjaan Bersama Nah Karena Sebagai Advokat Apabila Salah Memberi Advise Itu Berakibat Hukum Kepada Diri Kita Sendiri Tapi Kita Jangan Ajarkan Klien Untuk Melakukan Itu Saya Tidak Mau Buka Itu Nanti Klien Pinter Semua Advokat Dikerjain Nanti Tidak Diajarkan Mereka Sudah Tahu Tapi Kalau Dia Tidak Tahu Betul Mereka Tidak Engah Engah Juga Nah Itulah Meskipun Kita Punya Hak Imunitas Hak Imunitas Sebagai Advokat Adalah Dilindungi Oleh Undang Undang Sepanjang Kita Menjalankan Undang Undang Advokat Menjalankan Kode Etik Dengan Itikat Baik Ingat Dengan Itikat Baik Ada Niat Nid Jangan Sampai Ada Terbukti Niat Niat Buruk Saya Diajarkan Oleh Partner Saya Pak Doktor Arjaya Musuh Kita Adalah Klien Ya Bu Putu Di AUM Diajarkan Musuh Kita Klien Karena Klien Itu Kalau Kita Punya Masalah Dalam Menjalankan Profesi Yang Bisa Mempermasalahkan Kita Hanya Klien Kita Orang Lain Tidak Punya Kompetensi Tidak Punya Hak Dan Keunangan Untuk Melaporkan Kita Nah Seperti Itu Jadi Hati-hati Siapapun Kalau sudah Posisinya Klien Kita Harus Perlakukan Sebagai Klien Artinya Minta V Juga Kalau Di kantor Saya Ada Orang Konsultasi Bu Nardi Yang Suka Bayarnya Kalau Bilang 200 Marah Dia Kalau Dulu 200 Kita Baru Buka 20 Tahun Yang Lalu Kalau Sekarang Minimal 200 US Seperti Itu Jadi Bu Nardi Ini Matre Kalau Ada Orang Konsultasi Dia Matanya Mendelik Kalau Belum Janji V Sudah Kasih Konsultasi Jadi Seperti Itu Jadi Rekan-rekan Pekerjaan Advokat Itu Kita Itu Kerjanya Berbicara Berbicara Tentang Hukum Tentang Kebenaran Keadilan Nah Itu Topiknya Materinya Kita Dibayar Untuk Itu Kenapa Rekan-rekan Kalau Rekan-rekan Melihat Advokat Senior Hebat Di awalnya Sama Akan Mengalami Suatu Proses Suatu Masa Yang Harus Dilalui Oleh Advokat Baru Jadi Dinikmati Prosesnya Belajar Kerjakan Saja Learning By Doing Nah Itu Itu 24 Ayat 1 Sudah Nah Pasal 7 Sudah Saya Jelaskan Tadi Pasal 8 Sudah Nah Ini Pasal 8 Ayat 5 Sudah Jelas Putusan Pengadilan Nah Mana dia Pasal 8 Ayat 5 Putusan Pengadilan Atas Permohonan Pernyataan Pilot Harus Diucapkan Paling Lambat 60 Hari Setelah Tanggal Permohonan Pernyataan Pilot Didaptarkan Jadi Rekan-rekan Harus Tahu 60 Hari Sehingga Bagaimana Proses Dan Prosedur Mengajukan Permohonan Pilot Kalau tidak Ngerti Kalau dapat Klien Konsultasi Ke kantor Saya Anda Cas 1M Saya Cuma Dapat Konsultasinya 5 juta Kalau Minta Dibuatkan Dokumen Minta 50 juta Jadi Kalian 950 juta Nah Itu Caranya Ayo Tepuk tangan Dulu Untuk Undang-Undang Kepailitan Ya Karena Jangan Pernah Ngecas Kepailitan Kecil Karena Pengadilan Niaga Nah Berita Baiknya Pengadilan Niaga Itu Hanya Ada Di Lima Kota Di Indonesia Yang Pertama Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yang Kedua Pengadilan Niaga Surabaya Yang Ketiga Pengadilan Niaga Semarang Yang Keempat Pengadilan Niaga Medan Yang Kelima Pengadilan Niaga Makassar Nah Tentunya Kalau Permohonan Pilot Diajukan Di mana Di Wilayah Hukum Termohon Pilot Nah Termohon Pilot Meskipun PT-nya Di Bali Kadang-kadang Meskipun Usahanya Di Bali PT-nya Ada Di Bali Beroperasi Tetapi Apabila Kompetensi Relatif Nah Itu Kompetensi Relatif Kalau Permohonan Pilot Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga Kalau Kompetensi Relatif Itu Wilayah Kompetensi Di mana Wilayah Hukum Pengadilan Yang Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Dan Memutus Perkara Permohonan Terhadap Termohon Itu Kompetensi Relatif Itu Hukum Acara Jadi Kalau Kita Jadi Advokat Kenapa Advokat Itu Panjang Umur Dan Awet Muda Karena Dia Belajar Terus Dia Harus Tahu Kompetensi Relatif Buputus Sawitri Lebih tua Dulu Saya Ketemu Daripada Sekarang Nah Nanti Ibu-ibu Bisa Begitu Ibu Polwan Yang Dulu Pensiun Mungkin Dulu Waktu Di Polisi Mungkin Agak Mengkerut Sekarang Sudah Karena Pagi-pagi Harus Absen Harus Apel Luar biasa Disiplinnya Nah Jadi Harus Seperti itu Sudah Terbiasa Dengan Hidup Disiplin Jadi Enak Sekali Kalau Jadi Advokat Karena Advokat Itu Kadang-kadang Kurang Disiplin Tetapi Kita Wajib Berdisiplin Advokat Itu Tidak Bisa Bangun Pagi Apalagi Kalau Kita Mau Flight Pertama Tanya Bu Nardi Kalau Kita Mau Flight Pertama Kan Biasa Advokat Senior Itu Biasanya Dia Pasti Punya Platinum Itu Biasanya Kita Mandi Di Bandara Kita Baru Bangun Kalau Udah Kesiangan Tinggal Jalan Aja Kalau Bisnis Kelas Kita Juga Ditelepon Bu Cepat Kesini Kita Udah Tahu Betul Disana Bu Cepat Ditunggu Itu Sering Kadang-kadang Kita Udah Dipus Pesawat Kita Masih Jalan-jalan Masih Beli Starbuck Itulah Lawyer-lawyer Itu Agak-agak Bengkung Sering Di Surabaya Kita Lari-lari Pesawat Itu Jalan-jalan Karena Kita Ditunggu Beberapa Orang Tiga Orang Pernah Saya Sama Profesor Sama Doktor Sama Bu Nardi Kita Starbuck Padahal Kita Punya Platinum Kita Starbuck Kenapa Karena Kita Biasanya Bosen Advokat Itu Boring Kerjanya Pake Otak Jadi Rekan-rekan Nanti Kalau Udah Bekerja Ada Masanya Boring Ada Masanya Santai Nah Itu Bekerjanya Advokat Nanti Kalian Akan Lebih Mudah Bener Ibu Saya Janji Lima Tahun Lagi Lebih Mudah Dari Sekarang Karena Kerjaannya Ketawa-ketawa Ketemu Advokat Mudah Kita Kan Sudah Tua Jadi Kita Ketemu Yang Mudah-mudah Jadi Kita Senang Melihat Dia Bekerja Dengan Serius Naik Tangganya Cepat Kalau Sekarang Kita Udah Nggak Bisa Kayak Gitu Kalau Dulu Saya Baru Praktek Praktek Itu Tahun 2000 Sekian Kita Punya Lima Perkara Sekarang Sudah Bagus Pengadilannya Ini Ruang Sidang Ini Hakimnya Ini PP Itu Membantu Kalau Dulu Kita Lari-lari Bu Nggak Tahu Di mana Nggak Tahu Mana Di mana Hakimnya Comot Sekarang Udah Bagus Sistemnya Tapi Dulu Kita Kita Olahraga Yang Banyak Kalau Sekarang Kita Olah Pikiran Yang Banyak Di Pengadilan Kan Sekarang Enak Juga Udah Satu Pintu Udah Di Depan Ada Penjaganya Sudah Semua Transparan Apalagi Ada E-Kot E-Kot Itu Menghemat Waktu Advokat Dan Menghemat Biaya Kita Juga Sebagai Advokat Ya Tanya Bu Nardi Beliau Yang Sering Urus Administrasi Pengadilan Nah Nah Ini Upaya Hukum Apabila Rekan-rekan Mendampingi Termohon Pailit Itu Harus Tahu Kapan Jangan Sampai Ada Rekan Kami Advokat Senior Di Bali Karena Beliau Tidak Paham Hukum Kepailitan Begitu Mendampingi Klien Dipanggil Pertama Beliau Advise Ke Kliennya Tidak Usah Dateng Panggilan Pertama Tunggu Panggilan Berikutnya Padahal Panggilan Kalau di Pengadilan Niaga Begitu Termohon Pailit Sudah Dipanggil Secara Patut Itu Bisa Diputus Pailit Apabila Tidak Hadir Jadi Orang Jadi Pengusaha Nah Jadi Kalau Membuat Somasi Ini Juga Satu Trik Kalau Rekan-rekan Nanti Membuat Somasi Memberi Peringatan Kepada Lawan Kepada Lawan Perkara Itu Biasanya Kalau Somasi Akan Dilaporkan Akan Digugat Ke Pengadilan Negeri Kedua Akan Dilaporkan Pidana Itu Pengusaha Dibuat Dikasih Somasi Kayak Gitu Tidur Dia Nyenyak Gak Mikir Gak Peduli Tapi Begitu Somasinya Satu Digugat Di Pengadilan Negeri Dua Dilaporkan Pidana Tiga Dimohonkan Pailit Yang mana Yang paling Sakti Dimohonkan Pailit Itu Yang paling Sakti Bangun Dia Lehe Beragane Bu Seng Dadi Kene Gitu Kecuali Dia Pasang Badan Itu Lain Lagi Tapi Kalau Orang Yang Punya Utang Ini Kan Sengketa Kepailitan Adalah Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Itu Yang Perlu Dipahami Apabila Rekan-rekan Nanti Mendapat Klien Tentu Dasarnya Utang Apa Itu Utang Nah Utang Itu Di undang-undang Kepailitan Menganut Konsep Utang Dalam Arti Luas Utang Adalah Segala Kewajiban Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Atau Diuangkan Baik Mata Uang Indonesia Maupun Mata Uang Asing Dimana Utang Itu Timbul Karena Perjanjian Atau Karena Undang-undang Nah Seperti Itu Atau Karena Kontijen Yang Akan Ada Di Kemudian Hari Itu Harus Dipahami Konsep Konsep Dasar Itu Kita Menjadi Advokat Tidak Perlu Menghapalkan Undang-Undang Kita Tidak Bisa Menghapal Undang-Undang Apalagi Saya Sudah Tua Lupa Dari Sini Sampai Sana Lupa Mau Masak Aja Ambil Garam Lupa Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mengerti Konsep Undang-Undang Mengerti Cara Membaca Norma Nah Itu Hukum Acara Pengadilan Niaga Di Pengadilan Niaga Bapak Ibu Nanti Apabila Mau Mengajukan Permohonan Pilot Itu Permohonannya Sudah Harus Lengkap Apalagi Permohonan Pilot Di Pengadilan Surabaya Surat Kuasa Saja Harus Mengikuti Standar Surat Kuasa Pengadilan Niaga Surabaya Itu Standarnya Beda Cara Buat Surat Kuasanya Beda Itu Bapak Ibu Harus Tahu Kalau Tidak Bulat Balik Nanti Pergi Dari Bali Sampai Sana Minta Lagi Tanda Tangana Untuk Tipsnya Kalau Buat Surat Kuasa Agar Tanda Tangan Klien Itu Dibuat Di Lembar Terpisah Artinya Kalau Ini Harus Dirubah Ini Bapak Ibu Tidak Cari Lagi Pulang Ke Bali Seperti Itu Nah Itulah Tips-tips Kalau Mau Mengajukan Permohonan Pilot Ke Pengadilan Niaga Jadi Kita Lihat Dulu Perusahannya Pribadi Yang Bisa Dimohonkan Pilot Siapa Perseorangan Ataupun Badan Hukum Kalau Dia Perseorangan Lihat KTP Alamatnya Kalau Dia Badan Hukum Lihat Anggaran Dasar Perusahannya Dimana Kedudukan Hukum Dari PT Tersebut Kedudukan Hukumnya Karena Kalau Kita Membuat Surat Kuasa PT Dengan Membuat Surat Kuasa Orang Perseorangan Beda Ada Standartnya Dilihat Kedudukan Hukum Perusahaan Tersebut Dimana Itu Kompetensi Relatif Harus Diingat Yang Seperti Itu Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Mendampingi Debitur Pilot Atau Mendampingi Para Kreditur Itu Harus Mengerti Posisi Saya Dimana Jadi Apa Yang Bisa Saya Lakukan Yang Terbaik Untuk Klien Sesuai Dengan Posisi Klien Jadi Kalau Kita Menjadi Advocate Menang Itu Tidak Harus Menang Tetapi Pada Saat Posisi Klien Kita Memang Harus Kalah Kita Minta Fee Yang Lebih Besar Sama Klien Karena Apa Karena Kita Akan Dibuat Menjadi Bodoh Kelihatan Di Pengadilan Akan Dikalahkan Jadi Kalau Ada Klien Klien Datang Ke Kantor Kami Itu Kita Lihat Dokumennya Dulu Kemungkinan Dia Menang Apa Kalah Kalau Kemungkinannya Kalah Kita Harus Caspi Yang Besar Kata Bu Nardi Kita Kita Dibuat Jadi Bodoh Kita Terlihat Bodoh Kalau Kita Caspi Besar Besar Kalau Dia Itu Juga Salah Satu Mengusir Klien Apalagi Klien Resek Kita Tidak Boleh Menolak Itu Caranya Gampang Apalagi Bule Bule Itu Banyak Why Sehingga Why Why Gitu Terus Ya Kalau Dapat Klien Bule Itu Prop Wih Bilang Ke Saya Di kantor Saya Ada Prop Wih Selalu Bilang Kapan Pak Madi Arjayo Dan Bisa Berantem Sama Bule Mabuk Nardi Baru Bahasa Inggris Bagus Itu Challenge Beliau Bukan Artinya Apa Karena Bule Itu Kalau Kita Punya Klien Asing Kadang Klien Itu Memaksakan Hukum Di Negaranya Harus Dilakukan Di Indonesia Itu Sengkala Gede Namanya Kalau Orang Bali Bida Itu Seperti Itu Tapi Jangan Salah Bule Itu Lebih Respek Lebih Hormat Kepada Advokat Sering Kita Alami Di kantor Polisi Misalnya Dia Saling Lapor Ribut Di depan Polisi Dia ribut Mohon maaf Bu Polisi Ini Kenyataan Tapi Begitu Hai How are you Baru gitu Dia udah diem Karena Di negara Dia Officium Nobile Itu Betul-betul Dihargai Sekarang Bagaimana Di negara Tercinta Indonesia Ini Profesi Advokat Yang Officium Nobile Itu Dihargai Seperti Itu Caranya Gimana Kita Tidak Bisa Meminta Orang Lain Menghargai Kita Kalau Tidak Kita Sendiri Yang Menghargai Diri Kita Dulu Nah Ingat Bapak Ibu Sebagai Advokat Advokat Itu Ada Undang-Undang Ada Kode Etik Nah Itu Yang Perlu Diingat Dan Kita Advokat Itu Bekerja Berdasarkan Surat Kuasa Dan Berdasarkan Alat Bukti Itu Sering Saya Wanti-wanti Jangan Sampai Kalau Ada Klien Katanya Pak Tidak Bisa Katanya Pak Bukti Dokumen Mana Karena Kami Tidak Bisa Bekerja Dengan Katanya Katanya Apalagi Beracara Di Pengadilan Niaga Tagihannya Berapa Segini Katanya Tidak Ada Katanya Pak Dokumennya Mana Kita Harus Tetap Arahkan Dia Dokumennya Mana Klien Jangan Diajak Berdebat Kalau Berdebat Terus Dia Akan Ganti Lawyer Boleh Diajak Berdebat Setelah Bayar Lawyer V Nah Kalau Mau Konsultasi Minta Konsultasi V Biar Tidak Sakit Hati Karena Banyak Sekali Kalau Kami Biasa Itu Yang Klien Kami Bukan Hanya Klien Tapi Advokat Advokat Klien Kami Itu Konsultasi Tentang Kepailitan Nah Kadang-kadang Rekan-rekan Ini nakal Kadang-kadang Kita Sudah Bantu Kadang-kadang Mereka Tidak Tidak Melakukan Sesuai Dengan Komitmen Itu Aja Ingat Advokat Yang Dipegang Komitmen Dalam Kita Bekerja Komitmen Kita Yang Dipegang Kredibilitas Nah Kami Sudah Jadi Advokat Cukup Lama Sehingga Kami Harus Tetap Mempertahankan Kredibilitas Nah Seperti itu Advokat Itu Aparat Penegak Hukum Kita Itu Sejajar Kedudukannya Dengan Polisi Hakim Jaksa Dan Advokat Empat Pilar Tetapi Terkadang-kadang Kita Terkadang Kita Advokat Ini Dianaktirikan Tapi Tidak Apa-apa Sepanjang Kita Bisa Memposisikan Diri Ya Pasti Akan Dihormati Dan Dihargai Itu Apa Itu Paparan Singkat Yang saya Berikan Kepada Rekan-rekan Selamat Datang Bapak Ketua Selamat Datang Nah Kita Bahagia Sekali Di sini Apabila Ada Kegiatan Organisasi Baru Kita Bertemu Dengan Rekan-rekan Kita Karena Semua Rekan Kita Adalah Sibuk Meskipun Tidak Beracara Langsung Di Pengadilan Negeri Dan Pasar Beliau Beracara Di Seluruh Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia Nah Seperti Itu Kalau Kita Menjadi Notaris Itu Wilayah Kerja Kita Dibatasi Wilayah Kerja Notaris Di Kabupaten Badung Berarti Dia Hanya Bekerja Di Kabupaten Badung Tetapi Kalau Kita Sebagai Advokat Kita Disumpah Kita Bisa Bekerja Di Seluruh Indonesia Dan Di Seluruh Dunia Apabila Kita Ikut Asosiat Yang Memang Internasional AAI Dan Peradi Itu Internasional Asosiat Nah Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Berbahagia Sekali Bisa Ikut PKPA Di Peradi Suara Advokat Indonesia Yang Bekerjasama Dengan Udayana Pengajar Pengajarnya Berkualitas Berkompeten Nah Dalam Pelatihan Ini Sebenarnya Yang Sharing Materi Itu Bukan Hanya Sharing Tapi Bapak Ibu Rekan Rekan Diperkenalkan Seperti Ini loh Profile Daripada Advokat Jadi Kalau Di Pengadilan Hukum Acara Pengadilan Niaga Bapak Ibu Bertemu Dengan Kurator Mungkin Bapak Ibu Yang Mengajar Mengajar Terdahulu Tidak Ada Yang Kurator Nanti Ada Kurator Bali Yang Mengajar Itu Bapak Doktor Arjay Beliau Mengajar Beliau Kurator Laki-laki Juga Pertama Di Bali Saya Kurator Perempuan Nah Jadi Kalau Ingin Melihat Kurator Bertemu Kurator Seperti Saya Jadi Kadang-kadang Kalau Yang Jadi Advokat Sudah Merit Sudah Beruntung Karena Kalau Jadi Advokat Belum Merit Agak Susah Cari Jodoh Karena Advokat Itu Galak Orangnya Jadi Tidak Ada Feminin Gak Ada Mesra Mesranya Gitu Galak Jadi Gak Ada Orang Mau Sama Advokat Makanya Cari Suami Dulu Baru Praktek Advokat Gitu Iya kan Bu Advokat Ini Ibu Ini Galak Semua Galak Galak Banget Nah Jadi Itu Paparan Saya Di Awal Apabila Bapak Ibu Ingin Rekan Rekan Ingin Bertanya Mohon Maaf Ya Karena Saya Biasa Mengajar Mahasiswa Jadi Kadang Bapak Ibu Kadang Rekan Rekan Yang Benar Itu Rekan Rekan Saat Ini Apabila Rekan Rekan Ada Yang Mau Ditanyakan Sisa Waktunya Untuk Berdiskusi Satu Jam Biar Puas Yang Di rumah Pun Kami Beri Kesempatan Untuk Berdiskusi Silahkan Diberi Kesempatan Untuk Berdiskusi Saya Minum Dulu Ya Silahkan Ibu Moderator Memimpin Untuk Diskusi Terima Kasih Kepada Ibu Doktor Umi Martina Yang telah Menyajikan Tadi Tentang Materi Peradilan Hukum Acara Peradilan Niaga Dua Sekarang Saya Persilahkan Baik Kepada Yang Ada Di Studio Maupun Yang Ada Di Rumah Atau Dimanapun Saudara-saudara Bisa Mengakses Saat ini Silahkan Sekarang Yang Di Studio Dulu Silahkan Bapak Selamat Sore Ibu Selamat Sore Dokter Newayan Umi Martina SHMH Selamat Sore Terima Kasih Materinya Luar Biasa Saya Juga Termasuk Telat Belajar Mengenai Hukum Acara Peradilan Niaga Karena Saya Lulus 2002 Sedangkan Lahirnya Kan 2004 Tadi Mengenai Kurator Saya Tertarik Mudah-mudahan Nanti Saya Bisa Berguru Banyak Dan Jadi Kurator Juga Saya Mau Bertanya Mengenai Kurator Ini Yang Menentukan Kurator Bekerja Mulai Bekerja Itu Siapa Si Bu Itu Yang Pertama Yang Kedua Mengenai Pendaptaran Pilot Mau Daftar Kita Sebagai Kreditur Mau Mendaftarkan Kepilotan Debitur Apakah Debitur Yang Masih Janji 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 Mau Bayar Atau Janji Mau Menyelesaikan Kewajiban Apakah Sudah Bisa Kita Tapi Dia Sudah Terlambat Tapi Apakah Sudah Bisa Kita Ajukan Permohonan Kepilotan Itu Terima Kasih Baik Saya Jawab Dulu Supaya Tidak Lupa Sambil Ibu Moderator Ini Kalau Kurator 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 Diatur Dalam Pasal 69 Dan Pasal 70 Kurator Kurator Itu Ada BHP Balai Harta Peninggalan Dan Kurator Perseorangan Kurator Perseorangan Itu Adalah Orang Yang Mempunyai Keahlian Khususus Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Yang Sudah Lulus Ujian Itu Nanti Diangkat Sebagai Kurator Nah Sekarang Kita Tidak Belajar Untuk Menjadi Kurator Nah Kalau Saya Ajarkan Itu Nanti Tidak Mengerti Nanti Semua Ya Nanti Tau Kalau Mau Jadi Kurator Khusus Khusus Nanti Ngobrol Dengan Saya Nah Tentang Pendaptaran Kepailitan Pendaptaran Kepailitan Ini Adalah Permohonan Pailit Yang Bapak Masuk Bapak Ada Klien Yang Datang Bapak Tolong Bantu Saya Untuk Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap A Atau Perusahaan A Permohonan Pailit Itu Dilihat Permohonan Pailit Syarat Untuk Menjadi Untuk Dapat Diajukan Mengajukan Dalam Pailit Kepailitan Sita Umum Nah Eh Pasal berapa ya Pasal 2 dulu Mana dia pasal 2 Ada gak pasal 2 Pasal 2 Ayat 1 Nah Pasal 2 Ayat 1 Mungkin gak semua Pasal 2 Ayat 1 Adalah Syarat Untuk Kepailitan Itu Buka UUK Disyarat Disyarat Kepailitan Kepailitan Itu Bisa Dimohon Seseorang Atau Badan Hukum Bisa Dimohonkan Pailit Kalau Dia Mempunyai 2 Utang Salah Satu Utangnya Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Nah Kapan Dinyatakan Jatuh Tempo Utang Jatuh Tempo Itu Kita Lihat Perjanjiannya Itu Pertama Atau Kedua Atau Dinyatakan Default Kalau Dia Bank Itu Disomasi Setelah Somasi Ada Dipot Pernyataan Dipot Itulah Dipakai Sebagai Memenuhi Syarat Pasal 2 Ayat 1 Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Jadi Harus Terbukti Sederhana Invoice Ada Misalnya Utang Utangnya Utang Apa Utangnya Dia Dulu Beli Baju Terus Bajunya Dipinjamkan Ke Ini Si Ini Bawa Lagi Ke Sini Itu Tidak Bisa Jadi Utangnya Harus Clear Utangnya Apa Utangnya Harus Jelas Perkaranya Harus Sederhana Sumir Bisa Dibuktikan Secara Sederhana Nah Kemarin Kemarin Kami Dengan Universitas Dwi Jendreden Pasar Itu Ada Webinar Kepailitan Mungkin Kalau Mengikuti Disana Jelas Saya Jelaskan Juga Disana Tentang Syarat Untuk Pilot Dan Apabila Di Indonesia Ini Sederhana Persyaratan Untuk Seseorang Ataupun Badan Hukum Dapat Dinyatakan Dimohonkan Pilot Tetapi Pembuktiannya Yang harus Jelas Dan Benar Karena Yang memutus Pilot Atau Tidak Pilot Itu Putusan Hakim Pengadilan Niaga Bagaimana Hakim Pengadilan Niaga Dapat Memenuhi Dapat Percaya Dapat Yakin Untuk Menjatuhkan Putusan Pilot Terhadap Permohonan Kita Nah Tentunya Itu Ada Standar Nanti Bisa Belajar Makanya Kalau Advokat Baru Pemula Mau Mohon Pilot Kalau Belum Itu Biasanya Berkonsultasi Kepada Kepada Advokat Yang Sudah Mengerti Kepailitan Jadi Seperti Itu Sepanjang Persyaratannya Terpenuhi Dan Pendaptaran Permohonan Pilot Diajukan Di Wilayah Hukum Kompetensi Relatif Daripada Perusahaan Atau Orang Perseorangan Yang Dimohonkan Di Lima Pengadilan Itu Dicek Pengadilan Mana Yang Mempunyai Kompetensi Relatifnya Itu Ya Pertanyaan Yang Lain Terima kasih Sementara Yang Di Studio Kita Tutup Dulu Karena Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Kita Yang Ada Di Rumah Atau Dimanapun Beliau Berada Yaitu Ada Pertanyaan Dari Wayan Budi Arte Selamat Sore Bapak Wayan Budi Arte Disini Pertanyaan Bapak Sudah Bisa Kami Baca Baca Sore Pak Budi Arte Pertanyaannya Pak Budi Arte Halo Mohon diperlihatkan kembali Bapak Budi Arte Pertanyaannya Dari Pak Wayan Budi Arte Yaitu Apa Itu Pilot Begitu ya Maksudnya Maksudnya Dan Persyaratan Apa saja Yang tercantum Dalam Pilot Seperti itu Mungkin Dapat Saya Beritaukan Atau Terangkan Kalau Di makalah Sudah ada Syaratnya Seperti itu Tetapi Saya persilahkan Kepada Ibu Doktor Umi Juga Menjawabnya Mungkin Beliau Kurang Jelas Seperti itu Sehingga Pertanyaan Beliau Seperti yang Ada Selain Itu Persilahkan Ibu Doktor Senang Senang Sekali Mendapat Pertanyaan Dari Pak Wayan Budi Harta Pertanyaan Pak Wayan Kebetulan Sama Dengan Pertanyaan Rekan Yang Ada Di Studio Pak Siapa Tadi Pak Yudi Jadi Pak Yudi Menanyakan Apa Itu Pilot Dan Apa Saja Yang Tercantum Dalam Kepailitan Nah Kalau Apa Itu Pilot Itu Lanjutan Daripada Pertanyaan Pak Yudi Persyaratan Untuk Dapat Dimohonkan Dan Apa Itu Pilot Pilot Adalah Suatu Kondisi Kondisi Hukum Dimana Debitur Pilot Itu Kehilangan Haknya Untuk Mengurus Dan Mengurus Dan Menguasai Harta Pilot Selama Masa Kepailitan Sejak Putusan Pilot Diucapkan Syarat Apa Saja Yang Tercantum Dalam Kepailitan Dalam Kepailitan Itu Adalah Putusan Pilot Putusan Pilot Itu Berakibat Hukum Debitur Itu Tidak Mempunyai Hak Lagi Untuk Mengurus Dan Menguasai Harta Pilot Jadi Seperti Itu Pak Dimana Pengurusan Dan Harta Pilot Diurus Dan Dikuasai Oleh Kurator Yang Diawasi Oleh Hakim Pengawas Jadi Seperti Itu Terima Kasih Pak Budiarto Masih Ada Yang Perlu Ditanyakan Bagaimana Bapak Sudah Baik Kita Biar Lagi Di studio Dan Lagi Di luar Sekarang Giliran Yang Di studio Yang Di rumah Masing-masing Saya harapkan Tenang dulu Kita akan Memberikan Kesempatan Kepada Rekan-rekan Yang Ada Di studio Silahkan Yang Mau Bertanya Persilahkan Bapak Sebentar Dulu Ibu Polisi Yang Sabar Buk Polisi Dengan Bapak Siapa Nama Saya Nyoman Ardana Buk Nyoman Ardana Persilahkan Bapak Ardana Terima Kasih Ibu Moderator Dan Terima Kasih Juga Ibu Dokter Rumi Apa Namanya Menarik Sekali Diskusinya Ini Dan Materinya Pertanyaannya Simpel Sebagai Kurator Sebagai Kurator Dalam Menangani Kepailitan Yang Sudah Ibu Tadi Jelaskan Yang Sudah Diputus Oleh Pengadilan Bahwa Itu Pilot Diserahkan Ke Kurator Diserahkan Kurator Untuk Mengurus Harta Yang Ditetapkan Sebagai Pilot Begitu Ya Nah Ini Kurator Tugas-tugas Dalam Mengurus Hartanya Itu Dari Dari Mananya Dan Sampai Mananya Yang Akan Diburus Oleh Kurator Tadi Juga Ibu Menyebut Ada Pengawas Dari Hakim Nah Pengawas Dari Hakim Ini Yang 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 Mengawasi Kurator Ya Kurator Itu Berapa Hakim Biasanya Kalau Di Pasidangan Di Pidana Seperti itu Kan Atau Pidana Ada Majelis Hakim Ada Anggota Dan Ketua Itu Itu Pertanyaan Saya Mohon Jawabannya Terima Terima Kasih Bapak Wayan Memang Pak Nyoman Memang Apa Namanya Yang namanya Peradilan Yaga Ini Memang Kekhususannya Artinya Memang Khusus sekali Hukum Acaranya Sehingga Berbeda Dengan Yang Lain Silahkan Ibu Dokter Ubi Ya Terima Kasih Bapak Pertanyaannya Tadi Apa Saja Yang Putusan Pilot Berlaku Sejak Kapan Nah Kalau Putusan Pilot Berlaku Sejak Putusan Pilot Diucapkan Di Pengadilan Itu Meskipun Diucapkan Siang Atau Sore Itu Dianggap Hari Itu Jam 0-0 Itu Berlaku Kepailitan Yang Apabila Debitur Atau Perseorangan Ataupun Badan Hukum Dinyatakan Pilot Itu Ada Akibat Hukumnya Itu Debitur Kehilangan Hak Untuk Mengurus Dan Menguasai Harta Pilot Pengurusan Dan Penguasaannya Pengurusan Dan Pemberesannya Dilakukan Oleh Kurator Karena Kepailitan Itu Filosofisnya Menyelesaikan Utang Membayar Utang Jadi Debitur Itu Sudah Tidak Dipercaya Lagi Dianggap Tidak Mampu Membayar Utang Utangnya Sehingga Ditunjuklah Kurator Diangkat Kurator Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Diangkat Juga Kurator Yang Diangkat Boleh Lebih Dari Satu Itu Namanya Tim Kurator Tetapi Kalau Hakim Pengawas Biasanya Hanya Diangkat Satu Orang Hakim Pengawas Oleh Pengadilan Di Dalam Satu Putusan Pilot Diangkat Satu Orang Hakim Pengawas Dapat Diangkat Lebih Dari Satu Kurator Jadi Apa Saja Yang Diurus Oleh Kurator Itu Harta Pilot Budel Pilot Apa Saja Yang Termasuk Dalam Budel Pilot Semua Harta Debitur Pilot Baik Hartanya Berupa Uang Emas Barang Tetap Barang Bergerak Semua Barang Barang Tetap Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Barang Berwujud Maupun Barang Tidak Berwujud Seperti Itu Semua Kebendaan Yang Dimiliki Oleh Debitur Itu Karena Kepailitan Itu Dasarnya Pasal 1131 KUH Perdata Di 1131 KUH Perdata Itu Pada Prinsipnya Disebutkan Semua Harta Debitur Menjadi Tanggungan Terhadap Semua Utang-utangnya Harta Debitur Yang Ada Maupun Yang Akan Ada Nah Itu Bapak Jadi Jawabannya Cukup Singkat Kalau Kurang Jelas Sudah Cukup Ya Terima Kasih Nah Ini Ada Yang Dilayar Ibu Moderator Tadi Yang Sudah Menanyakan Itu Jawabannya Kalau Bapak Mungkin Lebih Banyak Mau Bertanya Silahkan Nanti Sama Bu Umi Di Kesempatan Yang Lain Saya Harus Hadil Juga Dengan Yang Berada Di Tempat Masing-masing Kita Akan Kembali Kepada Teman-teman Yang Ada Di Layar Di Layar Yaitu Dari Amelia Gea Selamat Sore Mbak Amelia Gea Pertanyaan Saudara Disini Akan Saya Bacakan Yaitu Apakah Saya Boleh Bertanya Dalam Hal Debitur Merupakan Badan Hukum Apakah Apakah Yang Apakah Yang Bertanggung Jawab Langsung Direktur Apabila Harta Perusahaan Tidak Cukup Untuk Membayar Utang Perusahaan Pilot Tersebut Ibu Itu Dimaksudkan Bu Umi Silahkan Ibu Dokter Umi Pertanyaannya Terima kasih Ibu Moderator Terima Kasih Ibu Gea Mohon Pertanyaannya Sekali Lagi Ditampilkan Pertanyaan Mbak Gea Selamat Sore Mbak Amelia Gea Apakah Saya Boleh Bertanya Boleh Mbak Amelia Dengan Senang Hati Pertanyaannya Akan Saya Jawab Dalam Hal Debitur Merupakan Badan Hukum Rekan Rekan Di Studio Perlu Tahu Pertanyaannya Apakah Yang Bertanggung Jawab Langsung Adalah Direktur Apabila Harta Perusahaan Tidak Cukup Untuk Membayar Utang Perusahaan Pilot Tersebut Bagaimana Bu Ini Bagus Sekali Pertanyaannya Semoga Mbak Gea Baga Apakah Pertanyaan Pilot Bisa Tunjuk Kami Kurator Nanti Saya Jelaskan Di Sini Mbak Gea Apabila Perusahaan Pilot Itu Adalah PT Sehingga Yang Mewakili Adalah Direkturnya Sebagaimana Diatur Balang Undang Undang PT Undang 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 Nomor 40 2007 Disana Kalau Tidak Salah Di Pasal 1992 Disebutkan Direktur Itu Yang Mewakili Perusahaan Di Dalam Maupun Keluar Pengadilan Jadi Berdasarkan Undang Undang PT Yang Mewakili Adalah Direktur Sekarang Pertanyaan Kedua Tetapi Dilihat Juga Di Dalam Anggaran Dasar Apabila Untuk Mengajukan Permohonan Pilot Disyaratkan Komisaris Ikut Menandatangani Itu Untuk Permohonan Tetapi Yang Bertanggung Jawab Yang Mewakili Perusahaan Tersebut Di Pengadilan Sebagai Debitur Pilot Yang Mewakili PT Adalah Direktur Jadi Kalau Berkedudukan Atau Menjabat Sebagai Direktur Apabila Perusahaannya Pilot Jadi Nanti Dia Termasuk Debitur Pilot Meskipun Dalam Tanda kurung Sebagai Direktur Perusahaan Jadi Kedepannya Ini Akan Ada Masukan Perubahan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Jadi Ada Masukan Itu Terhadap Debitur Pilot Nanti Di KTP Akan Akan Dikasih Kode Khusus Jadi Ini Pernah Pilot Seperti Itu Jadi Hati-hati Menjadi Direktur PT Nanti Nah Apabila Harta Ya Mbak Geaya Boleh Tertawa Nanti Para Direktur PT Bisa Konsultasi Ke Saya Yang penting Bayar Lawyer fee Saya Layani Nanti Apabila Harta Perusahaan Tidak Cukup Untuk Membayar Kepailitan Apakah Harta Pribadinya Pribadi Direktur Bisa Untuk Bertanggung Jawab Seperti Itu Ya Mbak Pertanyaannya Maksudnya Seperti Itu Nah Itu Ilmu Yang Mahal Mbak Ya Tapi Harus Saya Jawab Apabila Harta PT Tidak Cukup Ya Cukup Seperti Sedemikian Saja Harta Debitur Pilot Kalau PT Ya Harta PT Saja Tetapi Apabila Dalam Kepailitan Dapat Dibuktikan Direkturnya Ultra Pius Ultra Fires Direkturnya Salah Dalam Mengurus Perusahaan Itu Dapat Harta Pribadinya Ikut Bertanggung Jawab Tapi Itu Ada Proses Dan Itu Harus Tanya Dulu Kami Konsultasi Dulu Mengajukan Gugatan Dulu Ada Lawyer V Lagi Baru Bisa Sampai Sana Nanti Bisa Konsultasi Khusus Mbak Nanti Para Direktur Bisa Marah Kalau Saya Jelaskan Di Sini Lawyer Lawyer Lain Juga Bisa Marah Ibu Itu Bongkar Dapur Saya Nanti Saya Dimarah Satu Pradi Pensionan 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 Lebih baik Tidak Pensionan Kuratornya Om Swastiastu Terima kasih Ibu Atas kesempatan Yang diberikan Terima kasih Ibu Umi Ilmunya Luar biasa Saya Beruntung Hari ini Menggantikan Orang-orang Yang Tidak Sempat Hadir Kesini Mendapatkan Ilmu Dari Ibu Umi Ada Beberapa Pertanyaan Yang pertama Pertanyaan pertama Sama Dengan Yang Dede Media Sudah Ibu Jawab Tapi Masih Ada Kurangnya Tidak Boleh Membongkar Katanya Karena Ada Konsultasi P dan Lawyer Pertanyaan Yang kedua Saya Masih Ini Ketika Orang Perorangan Ini Kan Disini Ada Yang Boleh Majukan Ini Adalah Perorangan Atau Badan Hukum Perorangan Apakah Orang Yang Pinjam Uang Di Bank Utang Dia Punya Dua Perjanjian Di Bank Salah Satunya Nungga Itu Termasuk Juga Ya Pak Boleh Ya Berarti Pengertian Saya Sudah Sudah Mengerti Saya Apa Yang Ibu Maksudkan Kemudian Yang Kedua Dengan Dunia Teknologi Yang Begitu Berkembang Kemajuan Masyarakat Juga Besat Sedangkan Artinya Kemungkinan Banyak Permohonan Permohonan Pilot Kedepan Termasuk Mungkin Hak Cipta Kan Banyak Juga Kemudian Yang Ada Pengadilan Niaga Hanya Lima Sejarahnya Kita Sebelum Pengadilan Niaga Kalau Yang Menangani Adalah Peradilan Umum Ketika Kasus Itu Semakin Banyak Apakah Mungkin Kalau Mengadakan Badan Baru Lama Juga Apakah Mungkin Peradilan Umum Bisa Menangani Kepalitan Misalnya Kalau Mungkin Mungkin Di Peradilan Umum Apa Perbedaan Prinsip Antara Pelaksanaan Kepalitan Yang Diajukan Di Peradilan Umum Dengan Di Peradilan Niaga Terima Kasih Ibu Cukup Menarik Pertanyaan Ibu Silahkan Ibu Doktor Perbedaan Antara Peradilan Umum Dengan Pengadilan Niaga Terima Kasih Ibu Purna Wirawan Polri Ini dulu Kita Kalau Kita Melapor Ke Polda Kita Bertemu Beliau Sekarang Beliau Yang Bertemu Kita Seperti Ini Ibu Beda Antara Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Itu Kompetensi Kompetensi Absolutnya Kompetensi Absolut Itu Kewenangan Untuk Mengadili Yang Berbeda Di Pengadilan Negeri Itu Tidak Berwenang Mengadili Kepailitan PKPU Dan Haki Nah Itu Itu Bedanya Karena Di Pengadilan Negeri Hukum Acaranya Hukum Acara Pengadilan Hukum Acara Perdata Kalau Di Pengadilan Niaga Hukum Acara Pengadilan Niaga Hukum Acara Pengadilan Niaga Itu Beda-beda Ada Pengadilan Hukum Acara Kepailitan Hukum Acara PKPU Dan Ada Hukum Acara Tentang Haki Nah Seperti itu Ibu Nah Itu Jadi Hakimnya Juga Beda Bu Hakimnya Beda Karena Hakim Pengadilan Niaga Itu Dia Mempunyai Kompetensi Khusus Sertifikat Khusus Pendidikan Khusus Sama Dengan Kurator Jadi Tidak Semua Orang Bisa Menjadi Bisa Diangkat Ditunjuk Sebagai Kurator Jadi Harus Ada Persyaratan Yang Dipenuhi Jadi Seperti Itu Begitu Juga Hakim Niaga Tidak Semua Orang Tidak Semua Hakim Mempunyai Kompetensi Niaga Jadi Seperti Itu Karena Saya Sudah Sudah Di Peringatkan Oleh Layar Yang Di Depan Saya Tidak Tahu Siapa Yang Memperingatkan Saya Jadi Mohon Dimaklumi Katanya Disini Ditulis Lima Menit Lagi Acara Makan Malam Itu Pertama Yang Saya Baca Tapi Saya Senang Sekali Ada Pertanyaan Kemudian Bu Umi Waktu Habis Silahkan Di Closing Statement Closing Statement Saya Rekan Rekan Kalau Menjadi Advocate Jangan Pernah Takut Untuk Menerima Klien Apapun Kondisinya Kalau Rekan Rekan Tidak Bisa Mengerjakannya Sendiri Cari Partner Keasosiet Yang Mengerti Tapi Jangan Sampai Rekan Rekan Memalukan Saya Tidak Mau Nanti Ada Rekan Rekan Yang Belajar PKPA Di Pradi Suara Advokat Bekerja Sama Dengan Pakultas Hukum Unut Setelah Mendampingi Debitur Pilot Mengatakan Debiturnya Tidak Pilot Tidak Mengerti Apa Debitur Pilot Seperti Apa Apa Akibat Hukum Daripada Kepailitan Jadi Mohon Maaf Kalau Rekan Rekan Disuruh Jadi Advokat Seperti Itu Oleh Klien Anda Atau Terpaksa Harus Melakukan Itu Tidak Apa Apa Tetapi Minta V yang Wajar Karena Rekan Rekan Akan Dipertonton Seperti Orang Bodoh Kalau Disuruh Mengugat Tidak Apa Apa Kalau Mengugat Tidak Apa Karena Kita Mewakili Klien Advokat Itu Di kode Etik Sudah Jelas Disebutkan Mungkin Saya Minta Lima Menit Ya Pak Ketua Karena Saya Ketua Panitia Mungkin Belum Laper Laper Banget Sepertinya Mereka Ini Kalau Saya Ajak Sehari Mau Tapi Sayangnya Mereka Ada Pembicara Ketiga Kasian Beliau Sudah Datang Nanti Jangan Sampai Pembicara Ketiga Itu Cuma Ngajar Lima Menit V Dapat Sama Dengan Saya Waktunya Biasanya Cari Proyek Bareng Kita Ngajar Yang 10 Juta Sekali Ngajar Itu Beliau Punya Itu Tapi Saya Diajak Tetapi Setelah Itu Tapi Beliau Hebat Kakak Saya Ini Beliau Bilang Begini Saya Akan Memaparkan Ini Materinya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Akan Dijawab Oleh Rekan Saya Hebat Sekali Bapak Yang Satu Ini Jadi Saya Ingat Betul Kakak Ini Jadi Sekarang Beliau Baik Sekali Beliau Ketua Organisasi Kita Harus Hormati Jadi Seperti Itu Rekan Rekan Jadi Sebagai Advokat Nanti Dan Saya Ingin Rekan Rekan Ini Sekali Ujian Lulus Saya Sebagai Ketua Panitia Tidak Mau Lagi Terjadi Seperti Ujian Yang Periode Lalu Itu Ada Anak Kami Anaknya Pak Doktor Arjaya Itu Tidak Lulus Gara Terlambat Hadir Pada Saat Ujian Jadi Rekan Rekan Kalau Untuk Menjadi Advokat Itu Pada Saat Ujian Itu Yang Pertama Dinilai Adalah Kode Etik Nah Kalau Jadi Advokat S1 Itu Rekan Rekan Semua Sudah Lulus S1 Bahkan Seperti Ibu Purna Wirawan Polri Sudah Mengerti Betul Hukum Acara Ber Bekerja Di Kepolisian Tentang Hukum Acara Pidana Seperti Itu Kalau Beliau Menangani Perdata Di Sana Mengerti Tetapi Untuk Masuk Menjadi Advokat Itu Nanti Yang Diperlukan Adalah Advokat Itu Opisium Nobile Apapun Profesi Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Khusus Yang Baru Kalau Kita Masuk Di Dalam Suatu Profesi Harus Ikut Kode Etik Kita Mempunyai Kode Etik Advokat Indonesia Jadi Sudah Diajarkan Kode Etik Pada Saat Ujian Nanti Kalau Mau Lulus Sekali Ujian Satu Belajar Menulis Tangan Membuat Surat Gugatan Dan Surat Kuasa Karena Saya Waktu Ikut Ujian Karena Saya Dulu Itu Males Cari Ijin Advokat Karena Waktu Saya Lulus Saya Sombong Karena Saya Dulu Lulus Terbaik Jadi Teman Saya Yang IP Biasa Biasa Jadi Advokat Saya Pikir Advokat Tapi Setelah Saya Menjadi Advokat Itu Saya Baru Sadar Bahwa Advokat Itu Bukan Tidak Seperti Itu Salah Benar Salah Besar Persepsi Saya Salah Benar Salah Besar Persepsi Saya Sekarang Saya Tahu Advokat Itu Profesi Yang Mulia Dimana Kita Harus Punya Knowledge Punya Skill Dan Punya Etika Jadi Itu Harus Ada Semua Jadi Untuk Lulus Ujian Satu Ikuti Semua Aturan Aturannya Misalnya 15 Menit Sebelum Ujian Dimulai Harus Sudah Datang Rekan Rekan Datanglah Di Tempat 15 Menit Sebelum Itu Tidak Boleh Nyontek Tidak Boleh Memberitahu Tidak Boleh Membunyikan HP Tidak Boleh Meninggalkan Tempat Ke Toilet Pada Saat Ujian Jadi Seperti Itu Harus Mengikuti Semua Petunjuk Dan Persyaratan Dan Sudah Ditentukan Jadi Seperti Itu Pada Saat Harus Menulis Menulis Ditentukan Teng Selesai Tulis Taruh Polpen Jadi Seperti Itu Jadi Saya Yakin Kalau Hanya Rekan Rekan Ujian Itu Pasti Tahu Apalagi Yang Sudah Praktek Pasti Bisa Karena Biasanya Yang Diuji Itu Adalah Pokok Tidak Harus Sempurna Gugatannya Tetapi Benar Ada Nilainya Kapan Gugatan Diajukan Kompetensi Relatifnya Pengadilan Mana Yang Berwenang Kompetensi Absolutnya Kepengadilan Mana Gugatannya Apa Wan Prestasi PMH Atau Gugatan Apa Lagi Yang Akan Dipersyaratkan Jadi Seperti Itu Jadi Seperti Itu Nanti Yang Paling Penting Adalah Pelatihan PKPA Adalah Suatu Step Suatu Batu Loncatan Untuk Menuju Ke Proses Berikutnya Untuk Menjadi Advokat Nah Setelah Mengikuti Ujian Advokat Dan Setelah Dinyatakan Lulus Menjadi Advokat Itu Namanya Masih Advokat Magang Nanti Ada Proses Magang Rekan-rekan Bisa Magang Di kantor Advokat Yang Anggota Peradi Suara Advokat Indonesia Setelah Itu Nanti Baru Ada Proses Berikutnya Adalah Penyumpahan Dan Pengangkatan Penyumpahan Oleh Pengadilan Tinggi Bali Dan Pengangkatan Oleh Organisasi Advokat Nanti DPP DPN DPN Nah Jadi Seperti itu Jadi Proses itu Yang harus Diikuti Dan Saya Yakin Rekan-rekan Pasti Bisa Lulus Ujian Upah Karena Yang tidak Lulus Biasanya Bukan Karena Masalah Kompetensi Bukan Karena Kemampuan Tetapi Lebih Kepada Etika Ya Itu ya Pak Doktor Sebentar lagi Jadi Doktor Seperti itu Baik Demikian Dari saya Selamat Sore Om Santi 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 Silahkan Ibu Moderator Baik Terima Kasih Ibu Doktor Umi Yang Sudah Memberikan Pemaparan Yang Cukup Panjang Semoga Rekan-rekan Yang Mengikuti PKPA Hari ini Bisa Puas Atau Kalau tidak Puas Silahkan Bertanya Sendiri Kepada Ibu Umi Membaik Melalui WA Mumpun Email Beliau Saya Ucapkan Terima kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Dan Saya Ucapkan Selamat Malam Dan Terima Kasih Om Santi 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 Ho Terima Tidak